Intro Hai semua selamat datang di channel baca saham Pada video ini kita akan membahas satu saham dengan harga 200an rupiah Yang punya dare hanya 9% Yang mana berarti resikonya cukup kecil PBV nya dibawa 1 kali dan rutin membagi dividen Saham apakah itu? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas PT Ekadarma Internasional atau saham dengan kode EKAT Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 Dan sejak tahun 1983 perusahaan mengembangkan usahanya ke bidang industri pita perekat Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia Seiring dengan permintaan pasar yang berkembang pesat di Indonesia Maka sejak tahun 1991 Perusahaan ini mulai membuka kantor cabang penjualan Dan fasilitas pendukung lainnya yang sampai saat ini telah mencapai 24 kantor cabang Dan 20 stok poin yang tersebar di seluruh Indonesia Nah kita lihat sekilas untuk kinerja dalam 3 tahun terakhir Bisa teman-teman lihat disini untuk aspek penjualan bersih dan laba bersih Mengalami penurunan sejak tahun 2020 Dan untuk komponen aset dan ekuitasnya mengalami peningkatan di tahun 2022 Berikutnya kita lihat pandangan terhadap prospek usaha di tahun 2023 Direksi menetapkan sasaran pendapatan sebanyak 631 miliar Atau naik 2,75% dibandingkan pendapatan di tahun 2022 Selain itu direksi juga menetapkan sasaran laba bersih Sebanyak 78 miliar Atau meningkat 1,67% dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya Nah untuk peningkatan aspek pendapatan labanya Tidak terlalu signifikan dimana hanya tumbuh 1-2% Tapi kita lihat saja bagaimana realisasinya di tahun 2023 ini Kemudian kita bahas dari probabilitasnya Saham ekat ini cenderung naik di bulan Juli dan di bulan Oktober Dengan probabilitas 78% Sebaliknya pada bulan April, Agustus, dan September Saham ini cenderung mengalami penurunan Dan selama tahun 2023 Saham ekat masih turun 5% saat video ini dibuat Sekarang kita akan bahas laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 Yang dinyatakan dalam rupiah Indonesia Pertama dari total asetnya yang mencapai 1,23 triliun Yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Mayoritas aset berasal dari aset tetap Dan saldo kas dan seterekas Dengan nominal 460 dan 429 miliar rupiah Ada juga saldo persediaan sebanyak 155 miliar rupiah Ini merupakan rincian dari komponen kas perusahaan Bisa teman-teman lihat di sini Mayoritas berada dalam mata uang rupiah Indonesia Sebanyak 448 miliar rupiah Nah jika teman-teman lihat di sini Saldonya mayoritas berada dalam bentuk deposito berjangka Di bank mandiri Sebanyak 295 miliar rupiah Kemudian kita lihat dari aspek liabilitasnya Dengan total liabilitas 103 miliar rupiah Jika teman-teman bandingkan dengan jumlah kasnya Berarti perusahaan ini mampu melunasi seluruh hutangnya Hanya dengan saldo kas mereka Dan mayoritas liabilitas berasal dari hutang usaha pihak ketiga dan pihak berrelasi Ini merupakan detail dari hutang usaha Teman-teman bisa lihat di sini Bahwa untuk jumlah pemasoknya Dari komponen luar negeri berjumlah 12,8 Dan pemasok dalam negeri berjumlah 17,4 miliar rupiah Jika teman-teman melihat umur hutang usaha Mayoritas sebelum akan jatuh tempo Dengan nominal 22,8 miliar rupiah Dan ada juga yang sudah jatuh tempo 31 sampai 60 hari Sebanyak 12 miliar rupiah Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan Jika kita bandingkan dengan 31 Desember tahun 2022 Nah kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 1 triliun rupiah Yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Dan mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunanya Berikutnya dari aspek laba rugi Penjualannya itu berjumlah 141 miliar Yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 Begitu juga dengan beban pokoknya Nah karena penurunan tersebut Otomatis labanya juga berkurang Dari 56,5 turun menjadi 47,3 miliar di tahun 2023 ini Nah kita lihat sekilas Untuk pendapatan keuangan Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 Dan untuk biaya keuangan Tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan Ini merupakan rencian dari penjualannya Untuk perusahaan Bisa teman-teman lihat disini Mayoritas berasal dari penjualan pita perekat Sebanyak 135 miliar rupiah Dan hingga video ini dibuat Tidak terdapat penjualan dari pelanggan Yang melebihi 10% dari jumlah penjualan konsolidasi Kemudian dari aspek beban pokok penjualannya Teman-teman bisa lihat disini Mayoritas berasal dari pemakaian bahan baku Yang sedikit meningkat dibandingkan tahun 2022 Tapi jika teman-teman melihat Untuk totalan beban penjualan Malah mengalami penurunan di tahun 2023 ini Kita masuk kepada komponen laba bersih Yang mengalami penurunan dari 28,4 Menjadi 22,6 di tahun 2022 ini Itu artinya hingga Q1 tahun 2023 Target tahun 2023 perusahaan belum tercapai Dengan pendapatan dan laba yang tumbuh 1-2% Kemudian kita akan bahas dari historical IPS Teman-teman bisa lihat bahwa kinerja di tahun 2023 ini Jika disetahunkan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 Tapi belum sebaik tahun 2021 dan 2020 Untuk aspek dividen saham ini konsisten membagi dividen Setidaknya 5 tahun terakhir Yieldnya sekitar 3,7% per 10,2 Dengan PBV 0,8 kali Yang berarti harga sahamnya lebih murah Dibandingkan modal perlembarnya NPM 16 dengan ROE 8% Angka profitabilitas yang masih bisa cukup baik Dan bearnya sangat rendah dengan angka 9,4% Dari sisi kinerja harga saham Dalam 5 tahun terakhir sudah naik 90% Sempat di 359 Tapi sempat juga di 124 Terkait historical PBV rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,98 kali Pernah di atas 1,1 kali Tapi sempat juga turun di bawah 0,85 kali Sekarang kita masuk kepada kesimpulan Yang pertama labanya mengalami penurunan Dari 28,4 menjadi 22,6 miliar di tahun 2023 ini Yang kedua PBV-nya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir Dan masih di bawah 1 kali Dengan angka 0,85 kali Yang ketiga Saham ini rutin membagi dividen setidaknya 5 tahun terakhir Dan yang keempat Total kasnya jauh lebih besar dibandingkan total hutangnya Kasnya 429 Hutangnya hanya 103 miliar rupiah Itu merupakan pembahasan dari saham ekat Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Sebagai informasi Apabila kamu tertarik mempelajari metode nambung saham dan dividend investing Mungkin strategi nambung saham ini bisa membantu Apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dan money management Mungkin e-book The Stock Market ini bisa membantu Dan apabila kamu ingin mempelajari analisa laporan keuangan Mungkin e-book ini bisa membantu Untuk detailnya silahkan baca pada tampilan berikut ini Apabila tertarik melakukan pembelian e-book baca saham Silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum Oke, sekian video ini Semoga bermanfaat Thank you